Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelombok 1 yang beranggotakan saya sendiri Desiria Pratama sebagai juru bicara Dan Galang Fasmi Kaji sebagai manajer Kelombok Tekad Bus Editor Akan memaparkan tentang rancangan pembelajaran dalam understanding by design yang pertama Yaitu Where dan Why Where dan Why dalam rancangan pembelajaran understanding by design Merupakan peran guru memastikan bahwa peserta didik memahami tujuan pembelajaran Urgensi mempelajari materi yang diajarkan Serta apa yang akan dinilai dalam pembelajaran Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dalam understanding by design Tujuan pembelajaran yang dirancang dan dirumuskan dalam pembelajaran Yaitu mampu mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan dari peserta didik Baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diperoleh peserta didik Setelah proses pembelajaran untuk satu topik pembelajaran pada satu periode tertentu Untuk mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien Guru dituntut untuk dapat membantu peserta didik secara induktif Dengan menyusun kema kognitif dari pengalaman konkret mereka Hal tersebut dilakukan agar dalam perencanaan pembelajaran Dan pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal dan optimal Karena ketika perumusan tujuan pembelajaran dilakukan dengan baik Maka perencanaan dan perancangan dalam pembelajaran akan mampu didesain dengan baik juga Yang kedua adalah posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran Untuk mampu mengetahui dan mengidentifikasi mengenai sejauh mana posisi kemampuan peserta didik Dilihat dari tujuan pembelajaran diperlukan instrumen penilaian asesmen diagnostik Karena dengan menggunakan asesmen diagnostik Maka akan mampu mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dari peserta didik Sehingga melalui data yang didapatkan dari asesmen ini akan terlihat sejauh mana posisi peserta didik dalam tujuan pembelajaran Asesmen diagnostik diperlukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dari masing-masing peserta didik Yang ketiga adalah perumusan tujuan pembelajaran yang relevan Dalam merumuskan tujuan pembelajaran tidaknya relevan dengan kondisi perangkat pembelajarannya tersedia di sekolah Dan relevan dengan keadaan peserta didik Pertimbangan ini sangat penting Karena sarana dan prasarana sekolah yang dapat membantu peserta didik mencapai hasil belajar Keterkaitan 3 aspek dalam tujuan pembelajaran dengan konsep 6 aspek pemahaman dalam Understanding by Design Yaitu contohnya pada aspek kognitif Memiliki keterkaitan dengan aspek mampu menjelaskan, menafsirkan, memiliki perspektif dan peketahuan diri Pada aspek psikomotorik memiliki keterkaitan dengan mampu menerapkan Sedangkan pada aspek sikap memiliki keterkaitan dengan mampu berempati Yang keempat adalah menentukan unjuk kerja dalam rancangan pembelajaran Understanding by Design Penilaian unjuk kerja merupakan salah satu teknik penilaian dengan metode pengumpulan data Untuk membuat keputusan tentang individu dilakukan dengan cara observasi sistematis Penilaian ini digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi Yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis Karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya Dalam rancangan pembelajaran Understanding by Design Unjuk kerja dijadikan penilaian utama Dalam 6 aspek pemahaman Understanding by Design Unjuk kerja dapat dilihat dari kegiatan peserta didik Yang pertama misalnya untuk kemampuan menjelaskan Dilihat dari kemampuan presentasi peserta didik Kemudian yang kedua adalah kemampuan interpretasi Dilihat dari kemampuan mengisi tabel pengamatan Atau menjawab pertanyaan pada lembar kerja peserta didik Yang ketiga adalah kemampuan aplikasi Dilihat dari keterampilan peserta didik dalam melakukan praktikum dan kebermaknaan Atau urgensi praktikum kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka Yang keempat adalah kemampuan perspektif Dilihat dari kemampuan peserta didik menyampaikan perspektif pendapatnya pada kegiatan diskusi Yang kelima adalah kemampuan berempati Dilihat dari kemampuan berempati peserta didik dalam proses praktikum maupun dari proses diskusi Kemudian yang keenam adalah kemampuan pengetahuan diri Salah satu kemampuan pengetahuan diri adalah kemampuan berpikir kritis Menurut Rohman et al. tahun 2021 menyatakan Salah satu indikator kemampuan berpikir kritis yang dapat diukur dalam unjuk kerja adalah Kemampuan penarikan kesimpulan yang dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan pembelajaran Yang kelima adalah kriteria penilaian dalam rancangan pembelajaran understanding by design Kriteria yang akan dinilai untuk dipahami dalam understanding by design pada enam aspek pemahaman Yaitu yang pertama kemampuan menjelaskan meliputi akurat, coherent, dibenarkan, sistematis, dan predictive Yang kedua adalah kemampuan interpretasi meliputi bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, membuat jelas Yang ketiga adalah aplikasi meliputi efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun Yang keempat adalah kemampuan perspektif meliputi kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa Yang kelima kemampuan berempati meliputi sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan taktif Dan yang keenam adalah kemampuan pengetahuan diri meliputi sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, sendiri, reflektif, dan bijak Demikian pemaparan kelompok kami terkait rancangan pembelajaran dalam understanding by design yang pertama yaitu where dan why Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh